Intro Saya harus telepon dia, May Saya harus tau apa maksud dia begini Gak diangkat, May Aku harus buru-buru kabur dari sini sebelum Arya bertindak Mas Ya udahlah mas, yang penting kan Anisanya baik-baik aja Saya ngerti, May Tapi saya gak terima Mau apa dia bawa Anisanya sendirian Dan tinggalin disini Yang penting Anisanya gak apa-apa Kita pulang sekarang ya mas Gak, gak bisa, May Saya tetep akan tanya sama dia Buat apa Bu Sundari Bawa Anisanya ditinggalin sendiri disini Bu Sundari Sundari Bu Sundari Sundari Haa Maang Sundari Bu Sundari Bo Sundari Bu Sundari MA eh 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 mama mas Arya kenapa mereka ada di sini mas Arya bukannya lagi meeting sama kliennya mas minta maaf banget sama kamu ya mas ada meeting mendadak hari ini mas gak bisa temenin Ilona kenapa apa ya ada chat dari mama bukannya Arya bukannya Arya lagi nemerin kamu sama Ilona ke rumah sakit mama malah gak sengaja ketemu Arya Maya sama Anissa lagi belanja di sini ternyata bener mas Arya udah berubah dia gak pedul lagi sama aku sama Ilona dan itu semua karena mba Maya mba Maya kenapa setega itu sampe dorong mama ayo kita turun sayang kenapa ma pak ambil kembalian ya oh iya bu terima kasih bu ma kenapa sih ini sayang kenapa ma ma pa permisi pa iya bu iya bu ilona sayang maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya iya sayang mama janji maaf ya sayang kamu tunggu di sini pak titip ya iya bu ibu gak apa-apa udah may gak perlu may saya mau sudiri aja Anissa Maya itu kan suaranya 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 sahabat Anissa tapi tapi dari mana iya Anissa mungkin salah denger kali sayang Anissa gak salah denger bu itu tuh itu tuh sahabat Anissa iya tapi tapi kan bisa aja maksudnya Anissa yang lain kalo emang sahabatnya Anissa ada di sini pasti ada di sekitaran sini tapi Anissa hafal banget suara dia itu bukannya suara Ilona iya ah gak gak mungkin Ilona kan lagi di rumah sakit sama Winda Mas Farisi iya kenapa sih Ilona gak boleh ketemu sama Anissa pokoknya papa bilang gak boleh Ilona dengerin papa ya Anissa maafin aku ya maafin aku ya aku gak bisa ketemu sama kamu itu kan suaranya Ilona kenapa Winda bisa ada di sini juga bisa gawat kalo Winda ketemu sama Maya sekarang iya saya sudah baca WA kamu terus apa maksud kamu suruh saya membawa Anissa ke minimarket hmm dengan seperti itu mah mas Arya sama Maya pasti panik nyarin Anissa lalu gimana caranya saya bawa Anissa dari budenya memangnya budenya segampang itu ngijinin anaknya saya bawa mama bilang aja sama budenya bilang sebentar aja gitu dan mama kasih tau ke budenya kemana mama akan bawa Anissa pasti budenya akan menyampaikan ke mas Arya atau Maya terus kamu mau nyuruh saya apa lagi mama belikan semua yang Anissa mau belikan semuanya yang banyak terus mama tinggalin tunggu Maya dan Arya dateng setelah mereka bersama Anissa yang bawa barang belanjaan banyak mama foto bikin seolah-olah memang mas Arya mengajak Maya dan Anissa untuk belanja baru mama kirim fotonya ke Winda loh Arya kan sekarang lagi nungguin Winda sama Ilona di rumah sakit mah justru itu yang aku mau aku pengen bikin Winda percaya bahwa memang mas Arya tuh udah berubah memang mas Arya tuh udah gak perhatian lagi sama kita apalagi setelah mama kirim foto itu, foto yang kita rencanakan Winda akan semakin yakin mah kalau semuanya ini adalah ulahnya Maya ini tega Winda dan Ilona hanya berdua di rumah sakit ditinggal sama Arya kalau ada apa-apa gimana? mah justru itu yang kita punya justru ini yang kita harapkan mama gak usah pikirkan ya Faris bakal cek terus keadaan Ilona dan Winda di rumah sakit dan mama gak perlu takut karena Faris sayang banget sama Ilona udahlah mama jalankan apa yang Faris perintahkan jaga nada bicara kamu jangan menyuruh-nyuruh saya seenaknya seperti itu emangnya saya babu kamu apa? semua ini juga gara-gara mama kan jadi mama yang harus meluruskan kalau mama menolak Faris akan bilang ke Winda dan Faris akan bilang ke Mas Arya kalau Winda bukan anak kandung papanya dan Faris akan bilang ke Mas Arya kalau Winda bukan anak kandung papanya Anisa kemari untuk belanja makanan supaya Bu Maya dan Om Arya tahu gak usah sok manis ya gak perlu sok manis depan saya, depan Anisa, depan Maya May maaf saya mau ngomong berdua sama dia kamu boleh tunggu disana? iya, iya mas ayo Anisa Arya kamu denger dulu penjelasan mama anda gak usah ngomong itu berkali-kali saya gak akan percaya saya tahu anda pasti punya rencana busuk dibelakang saya saya yakin dan ini terakhir kalinya anda ketemu sama Anisa kalau anda ketemu lagi sama Anisa anda berurusan sama saya kamu kenapa sih gak pernah percaya sama mama? mama melakukan hal ini semua karena amanah dari sahabat mama bahwa mama harus berhubungan dengan Anisa iya sahabat, sahabat jangan bilang kamu mau nyamperin Maya mbak Maya tuh jahat banget mas aku tuh liat mbak Maya tadi dorong mama sampe jatoh aku gak tahan mas aku pengen samperin mereka jangan-jangan tahan emang si kamu aduh Ilona lu jangan sampe dia ngeliat kita ribet disini tapi aku tetep gak terima sampe lukuan mbak Maya iya aku juga cuman udah 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 mendingan mendingan kita pergi dari sini yuk sayang anda gak perlu ngucapin itu berkali-kali sama saya saya udah bilang saya gak akan percaya awas kalo sampe anda ketemu lagi sama Anisa ayo May Anisa Anisa buat apa panggil Anisa saya hanya ingin memeluk Anisa buat apa anda peluk-peluk Anisa mas Anisa boleh kesini sebentar sayang gak usah May gak usah gak apa-apa kan hanya peluk aja iya lagian kan kita ada disini aku rasa aman kok